Hai Bre, Ico yang merupakan sub-brand dari Vivo, telah resmi meluncurkan smartphone barunya di pasar Indonesia. Terdapat dua model yang mereka bawa sekaligus, yakni Ico Z9 dan Z9X, yang memiliki spesifikasi yang cukup menarik di kelas HP mid-rank. Dengan banderol harga mulai 2 jutaan, kedua ponsel ini memiliki sejumlah spesifikasi unggulan, seperti baterai jumbo yang tahan lama, chipset ngebut yang sudah mendukung jaringan 5G, kamera yang mumpuni, serta rating IP64 untuk perlindungan terhadap debu dan air. Nah, berikut adalah harga, spesifikasi lengkap, dan ketersediaan dari Ico Z9 dan Z9X yang telah hadir di tanah air tercinta kita. Ico Z9 Dimulai dari Ico Z9 yang spesifikasinya paling tinggi di antara kedua ponsel ini, Ico Z9 hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,78 inci, dan memiliki resolusi tajam di angka 1,5K dengan dukungan HDR. Layar Ico Z9 juga memiliki refresh rate tinggi 144Hz, tingkat kecerahan mencapai 4500 nits, serta telah dibekali dengan sensor sidik jari di bawah layar. Jika dilihat secara dekat, layar ponsel ini memiliki bezel cukup tipis dan simetris di keempat sisi, dengan ukuran hanya 1,54mm, membuatnya terlihat lebih bersih dan enak dilihat. Masih di bagian layar, terdapat sebuah punch hole dengan ukuran cukup kecil, dan menampung sebuah kamera depan 16MP. Pindah di belakang, terdapat dua buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP yang menggunakan sensor Sony IMX882, dan kamera depth sensor 2MP, serta telah mendukung perekam video hingga resolusi tinggi di 4K 30fps, atau juga bisa Full HD pada frame rate 60fps, yang sudah dilengkapi fitur penstabil gambar berupa OIS. Untuk performa, ICO Z9 dibekali dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3, yang merupakan chip berfabrikasi 4nm dengan clockspeed max-sigma hingga 2,63GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan dua opsi RAM 8 atau 12GB, dan juga dua opsi memori internal berkapasitas 128 atau 256GB. Untuk mencegah terjadinya panas yang berlebihan, chipset tersebut juga dilengkapi sistem pendingin vapor chamber seluas 6043 mm persegi. Untuk sumber daya, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas jumbo 6000mAh, yang diklaim dapat digunakan main game hingga 8 jam non-stop, dan tidak lupa sudah dilengkapi dengan pengisian cepat berdaya 80W. Di Indonesia, ICO Z9 hadir dalam pilihan warna black dan breeze green, dengan banderol harga mulai Rp 3.999.000. ICO Z9X Berali ke ICO Z9X yang spesifikasinya memiliki sejumlah perbedaan. Misalnya, layar ICO Z9X mengusung panel IPS LCD berukuran 6,72 inci, dengan resolusi Full HD+, layarnya mendukung refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan puncak hanya 1000 nits, serta sebuah punch hole untuk kamera depan, namun resolusinya turun menjadi 8MP. Konfigurasi kamera belakangnya sama seperti ICO Z9, yaitu kamera utama 50MP yang ditemani kamera depth sensor 2MP, namun hanya bisa merekam video mentok di resolusi Full HD 30fps, dengan fitur penstabil gambar AIS. Performa ICO Z9X ditenagai chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang sama-sama berjalan di fabrikasi 4nm, namun dengan clock speed lebih rendah di 2,2 GHz. Opsi RAM dan penyimpanan juga sama dengan versi reguler, dengan kapasitas baterai yang sama, namun pengisian daya turun menjadi 44W. ICO Z9X tersedia dalam pilihan warna Mystic Black dan Northern Green, dengan banderol harga lebih murah, yakni mulai Rp 2.999.000. Oh iya, kedua ponsel ini sudah menjalankan Android 14 dengan antarmuka Funtouch OS 14, dan juga dibekali berbagai fitur seperti NFC, speaker stereo, headphone jack audio 3,5mm khusus ICO Z9X, IR Blaster khusus ICO Z9, serta keduanya sudah memiliki sertifikasi IP64 untuk perlindungan terhadap debu dan air. ICO membuka, pre-order untuk Z9 dan Z9X pada 21 sampai tanggal 24 Mei tahun 2024, lewat situs resmi ICO.com, Shopee, Tokopedia, dan Toko Vivo tertentu. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!